Ini kayaknya lari banget nih kalau udah begini Kalau gua langsung aja Kembali lagi ke Moring ya Sekarang di episode kedua nih Episode kedua Nama sih katanya apa sih? Gua lupa Musisi kelirik Oh musisi kelirik Kita kan musisi Oh kita musisi ya? Musisi Oh iya karena lagi jadi orang mudut gua Dikinya lagi kerja Apaan nih kerja Kerja mulu aja Tuju Bilangin lah ya Mesti dikidak kerja mulu Bos jangan kerjain mulu Gila Jadi orang mudut Oke Hari ini gua sama Larry ini mau Daerah tepet sih ya Gua gak tau lokasinya dimana Yang jelas ada di instagram sih Nanti kita akan follow Tapi hari ini kedatangan sahabat-sahabat kita nih Dari Bandung sama Padang Padang Oke Kita panggung dulu Ada yang bulan si Padang Oh iya Benar juga loh Cuma dia pake kacamata guys Gak apa-apa ya Gak apa-apa Di sini sih lu kan Eh Wim Sini Wim Kabung nih Ada Halo Bang Sehat Sehat Gua dimana nih? Bebas Di sini boleh Blocking Blocking Wimah Dari mana nih Wimah? Dari tadi Gua gak ada tanya Sebetulnya gua lagi dari Bandung Bang Dari Spur Home juga di Bandung Gila banget gue ya Oke Wimah Bicara untuk Karena kita Kontennya ini Music Music Lo kan baru dateng nih Ya P Tadi dia bilang mau ngaji lah Oh iya Nah kebenaran kita mau ke tempat oke enak ya Ini The base Gak boleh tau dimana tuh Bang? Tepet sih cuman gua gak tau Cuman ini dia ngasih Instagram aja Nanti kita coba kesana Nah biasa kalo konten Mooling ini kita ada Conteksnya Kameramainya kita makan dulu Ancing ya Gak kerja kerja Nah kalo Konteks utamanya ini Kita nanti jamming Boleh Oh gitu Oh jamming ya Kayak kemarin gua gitu Lo udah dipapes gue gak boleh Oh belum loh Bang Sampai pilihan Masih rahasia Nama Ben Apa tuh Nama Ben Coba Nama Ben Boleh follow Instagram At The Karya Project Kalo Instagram gua Ed Wimar Raditya Boleh follow juga Oh sekarang abadi Jadi Lu sendiri abad 2 abad 3 Kebetulan gua lagi rame-rame nih Sama personil gua Barangan juga Sini dong gabung No bro Sini gabung Sini bro Gua ngalir ini Ada konten musisi keliling Si Wimar kan tadi pagi Baru sampai jam berapa ya? Dari Bandung Jumlah 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 Sampai pagi Sampai pagi Itu belum tau nih Jumlah empat gua Kalo musisi Kalo musisi tuh racin-racin Racin-racin Gadang 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 kita cari duit Oke jadi Gua minta tolong nih ya Di episode kedua Kalian jamming nih ya Nanti disana juga yang punya nih Kebetulan Temen juga Gua mau nyebut Menuju puncak ya Soalnya ada choreonya gitu kan Menuju puncak Menuju puncak Kemilang cahaya Mengukir Sari-sari Sari Nanti kita kesana langsung Jadi Gimana sih biasanya gaya lu? Saksikan terus Gimana? Pokoknya lu saksikan terus Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Oh iya Jangan lupa notifikasinya Biar kalo ada video baru ada gue Lu langsung Salam Uling Oke, cabut Oke, Nenikers BMS viewers nih Kita sebentar lagi mau nyampe nih Kopi Buntu ya Ternyata dia itu Di jalan tempat timur raya Masuknya Ya Adanya yang spesial nih Karena gua lagi ngajak Mini tersintah Ya Sama Ada Om Maury nih Cuman agak susah ya Kalo kelihatan Ketepang sama kamera nih Susah susah Kebetulan si Larry itu Di satu mobil Sama Mas Wima Raki kita ketemu di Kopi Buntu ya Oke Sampai ketemu Sampai ketemu di 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 Anak muda Ya anak muda Tapi kalo buat anak muda Wajib kesini Ini tempatnya enak banget Recommended Pokoknya Sampai ketemu di Subscribe channel ya BNH Studio Baiklah. Terima kasih telah menonton! Kopi Buntu itu nanti kita cakap sama orangnya. Kalau gimana? Kopi Buntu itu gimana? Kopi Buntu itu kopi yang bikin gak Buntu. Gampang banget. Sepele banget gue tuh. Kurang dalam. Kalau kopi Buntu itu lebih... Brand aja sih. Karena filosofinya juga gak terlalu... Abang gue aja sih pengennya namanya Kopi Buntu. Udah. Dulu Kopi Buntu ini pertama jualan produknya itu... Kopi Makassar. Kopi Makassar yang didapet itu... Ada yang namanya itu Gang Buntu di sana. Di Makassar yang mana. Mas Raja nih. Kebetulan hari ini... Muli kan memang baru. Terima kasih udah. Kita bisa di video. Kita sama-sama ya temen-temen. Kebetulan hari ini ada... Mas juga nih Wima nih ya. Musik si Batula ya. Kain musiknya udah lama ya. Tapi kayaknya yang mau ke Menjur dia... Berapa bulan nanti. Oke Mas Ender. Oke Mas Ender. Gue sebenernya tuh ke Mas Kato. Gak masuk ke Kato. Tapi bukan di PT yang itu kan? Bukan di PT yang itu kan. Kita gak bisa ngomong nama PT sih ya. PT apa no? Katanya no? Sekarang no kerjanya PT apa? Itu. PT riba utama. Oke. Thank you udah diundang. Kita sih mau review sih. Kita mau review makanan. Kontesnya masih dimuli. Kebetulan hari ini ada yang men sudah lama. Tapi mau rilis baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Halo, gue Wima. Iya. Iya. Kalau untuk genre. Ini genre lagu. Tapi insya Allah. Masuklah simpan di masyarakat. Ben. Ben. Berkenalnya lah. Saya jok atau garpu namanya. Oh iya. Kami nama bennya. Ini gitaris gue. Gijar. Gijar. Betulan kita lagi ada bantuan temen gue. Bantu teman pelair gue. Ini gue jadi bonggur. Kalau ini mini gue. Band nya apa namanya? Band nya band dulu. Oke, kita kembali masuk di konteks halaman itu gimana masanya? Tembet Timur Dalam, yang ini cabang yang pertama, Tembet Timur Dalam 2, ada 2 ya? Ada 2, ada 2, jadi kalian yang di daerah Tebet ada di Tembet Timur Dalam 2 nomor 3, yang di Duren 3 ada di Duren 3 Raya 6A, dekat PLN tuh kalau Duren 3 tuh, gitu baru mulai. Cabang pertama atau cabang kedua? Yang ini cabang pertama, cabang pertama, yang pertama. Tadi ini kan si Larry ini kan sama Wima, beda 15 menit ya? Bikin-bikin kopi dulu nih tadi. Kopinya apa? Tadi gue pesen kopi aren. Ini namanya kopi Imaji. Dalamnya gula aren. Yang buat ini, yang sekarang lagi orang pada nyari kan? Ini gips. Buat millenials begini cocok lah. Oke, jadi ini salah satu, the base-nya kali ya Mas Anjar ya? Kita ngomongin kopi dulu ya. Kopi itu sebenarnya gula aren ini untuk yang sekarang lagi naik. Tapi, sekitar 2-3 bulan terakhir itu kopi-kopi yang justru hitam, sorry. Dark coffee yang benar-benar black coffee itu juga lagi dicari sekarang. Karena sebenarnya segmen utamanya kopi Buntu ini lebih ke dewasa. Nah, dewasa. Jadi, dari tante-tante, om-om gitu ya. Terus, saya mencium hawa om-om. Ya, mencium hawa om-om. Jadi, kalau kita ngomongin kopi, sekarang untuk segmen yang muda, lagi millenials lah kita hebutnya ya. Kopi Imaji lagi banyak laku untuk penjualnya. Terus, ya untungnya masih balance sama yang lain-lainnya. Kita punya juga kopi Makassar. Terus, kopi Pontianak gitu. Kalau kopi Makassar-nya yang tradisional search. Jadi, ditarik gitu. Dia biji kopinya nggak halus. Biasanya kan halus, kan? Ini kopinya yang kasar. Jadi, sistem tarik gitu. Oh, iya. Yang kayak tarik gitu loh. Tapi ini kopi. Kopi tarik gitu. Jadi, ini latte, cappuccino, terus Fugato, Mochaccino, Espresso. Standartnya belum kopi lah. Di mana ada dua cabang, masih hilang gitu ya. Nah, kita kembali ke challenge nih. Kalau muling ada challenge lah ya. Hari ini ada challenge nih. Tadi diajakin sama si Leri. Kita lihat juga untuk tempatnya ini di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan? Tempat di Jakarta Selatan. Kita ada challenge hari ini. Kita akan tutup. Itu rame-rame keluarga nih. Orang berapa nih? Berapa orang, guys? Banyak. Yang bojok hitung dua. Oh, yang bojok hitung dua. Sembilan, semuluh? Sembilan. Sembilan. Dan di sini kelebihannya satu. Di depan enak. Bisa merokok pakai AC. Yang arang dulu ya. Iya bener. Rokok pakai AC. Di diskotik. Di diskotik. Di diskotik. Di diskotik. Wah, lu bener-bener ya? Di diskotiknya, mas asal. Enak, Le. Pedasnya mantep. Rasa ke hati, Le. Gimana, Dud? Porsinya banyak. Rasanya pas. Enak pokoknya. Harganya juga enak di kantong. Gimana, Bang? Fish and chip-nya, Bang? Enak banget. Recommended. Pokoknya buat anak muda, cocok lah. Nopong di sini. Budget pas. Lalu pokoknya larinya ke sini. Enak. Enak. Gimana? Masih koreknya enak. Goten enak. Kok goten enak? Enggak lah. Gak mungkin enak bisa semasa. Masak seenak. Ini enak. Enak sih pas di lidah gue ya. Lidah Indonesia. Lo nungkrong gitu. Dari pada lo nungkrong beli kesari kan, kalau... Kenapa ini? Eh orang hutan. Orang tua? Enggak. Di enak, sekalian itu. Oh enak, sekalian itu. Mendingan lo nungkrong di sini, kenyang, pulang, lapar lagi. Balik lagi. Balik lagi. Kayak jadi pulang. Harusnya enak lah. Rugi enggak ini hari ini? Begini. Rugi enggak ini enak banget. Pedasnya berasa ini ke hati ini. Kalau batang rugi mah enggak ya. Tapi terjangkau lah ini. Orang kok punya ada makanan juga, kopi buntu. Jadi mereka makan dulu, baru mereka ngopi. Tapi kalau siang itu marketnya banyak orang yang kerja. Jadi orang kerja sambil ngopi, ambil makan. Jika bisa rokok di ruangan rokok yang kita punya. Sambil sharing sama musik senior ini. Gimana bang pisang kejunya bang? Ini mantep banget lo. Rekomen banget dah. Sini deh kalau bau pacar lo. Siapinnya aja yudah. Enak, enak. Ini ini. Halo gue sekarang lagi ada di kopi buntu. Gue hari ini pesen kupat colmet. He? Apa? Gue lagi? Colet. Colet. Oh. Oh. Colet. Colet apa lo? Sorry guys. Kupat colet. Ini jadi katanya perpadanan antara kupat sama kayak bumbu-bumbu rendang gitu nih. Nah ini kan. Ini kita cobain ya. Oke. Bawang gorengnya berasa. Kenapa bawang goreng doang? Terus ketepatnya itu lembut banget. Enggak ada perlawanan sama sekali. Terasa rendangnya oke banget. Ini tambah lagi kerupuk. Hmm. Terasa kerupuk banget guys. Ini di luar pas macet panas. Pas masuk kesini dingin. Dia pengen yang hangatkan nih. Ayam sama. Apa nih? Ayam pake mie. Kayak kerupuk pake ayam gitu ya. Tambahannya enak banget. Hehehe. Jadi keluar keringat. Nah tadi kan udah nyobain kupat colet nih. Sekarang ada singkong guys. Gue cocokin sambal guys. Oh sambalnya salah ya? Iya. Sambalnya kayak salah. Ini katanya sambal terasi. Ini nah. Hmm. Nah gitu ya. Hehehe. Dia lembut banget di mulut. Langsung lumer gitu dia. Enak banget ini aset. Oh lembut. Lembut. Ini singkongnya. Rasa-rasa abis baru gajian. Belasa lembut. Hmm. Belasa enak. Ya. Tapi kalo sambalnya ini. Rasanya tuh. Kayak gue pulang malem gak dibukain sama bini gue. Apa? Pedes. Hahaha. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pernah kayak? Hehehehe. Oh enak enak? Udah. Oh udah. Gimana? Enak. Apa yang enak sebahasanya? Priuh. Oh priuh. Dalemnya lembut. Itu bayin dulu ya? Orang Bogor yang bayin singkong Bogor. Ini singkong Bogor ini singkong Jakarta nih. Biar bunyi dong. Biar bunyi lari. Masuk priuk gitu. Gak tau makan seni singkong loh. Hmm. 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 Kan bunyi kan? Hmm. Bawang putih. Kita cobain deh. Berasa belum bawang putihnya. Terus yang mungkin enak tuh dia tetap kering. Hmm. Singkongnya enak banget. Sambalnya adus ya? Hahaha. Kayak gue. Apa? Belum dibutuhin cewek. Oke guys. Jadi. Sudah beres nih. Semangat makan ya. Gue gak kenyakan Wim. Sama. Gue gak makan ya. Sudah ngantuk ya? Ngopi dulu. Oke dulu ya. Sekarang kita waktu keluar. Nah. Tapi sih. Dibilangnya. Sebenarnya nih. Kompleksnya musisi keliling. Jadi kita. Apa? Musisi keliling. Singkatannya apa tadi? Muling. 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 Ini jangan lupa dikocok ya Pak. Oke. Kalau gak dikocok gak enak Pak. Ya. Memang. Baik. Ngerti loh. Wah ketau-ketau. Wah ketau-ketau. Wah ngerik banget. Oke. Nanti menunggu teman-teman. Ya. Nanti kita ngambut. Nah. Kalau tadi. Udah tau lah. Sekaranya. Kita udah. Dinanyakan. Hal yang itu berlah. Selain nge-ber tuh. Gimana? Sebutannya apa sih? Sebetulnya. Nih. Gue udah sebutin gak? Gue udah segera. Udah segera. Udah segera. Udah segera. Udah segera. Udah tambah juga. Gue salah satu perfect image. Oke. Kita masih di Bank Anjar nih. Ya. Di Kopi Buntu itu. Tadi. Makanan udah. Yang terluka. Sekarang sekarang musik. Tuh. Ada live musicnya gak ada jenis? Live akustik gitu. Satu sama satu. Sementara ini. Cuman kayaknya kita akan nambah jenis. Karena kita juga udah ada. Apa? Dalam merek. Dan juga. Sambil nunggu tempat baru. Nah. Kalian gue promosi deh. Ntar ada tempat baru juga. Yang Kopi Buntu lagi bikin. Di. Di sini juga. Deket. Jaraknya. Abang sama kakak 2. Yang punya duitnya. Cuman bantu ngawas indor. Tadi. Lokasnya gimana? Tempat timur juga. Jarak 100 meter lah dari sini. Tadi gue sempat ngomong. Kalau untuk di Kopi Buntu itu. Surga untuk. Para prokok lah ya. Karena di kejadian AC nih ya. Memang konsernya. Keren lah di sini. Jadi kita di kejadian prokok. Bisa-bisa kepanasan. Bisa kepanasan. Bisa kepanasan. Bisa kepanasan. Tidak perlu keluar. Oke. Koksik lainnya kembali. Ini jenisnya apa Bu? Alay koksiknya? Eh. Aurang sih. Aurang sih. Aurang sih. Tergantung rikasan aja. Tapi lebih kepada. Ibu si. Eee. Alteran. Klanger. Top 40-an lah. Top 40 lah. Top 40 dan popular musical ya. Yes. Popular hit. Seperti itu ya. Sebenarnya dia tuh. Masih aktif. Berkadang. Ya. Karena. Bukar begitu sih. Kok ngamen di kandang sendiri. Ah. Hahaha. Masih memang hobinya. Kayaknya anak-anak udah beri sectioner. Kita panggil dulu ya. Ayo. Dekarya. Dekarya mana. Nama bener atau dekat? Dekarya project. Dekarya project. Gatuh Cino. Dapet kok. Frame nya dapat kan? Ya dapat. Dapet nih. Dapet kan. Lama kan. Dari mana? Jangan juga. Dari mana? Saya berdoa. Jadi flag saya. Gak apa. Gak apa. Namanya siapa? Ini yang terkenalkan dengan saya. Video Board saya apa. Halo Cawide. Ini dari band Pandora. Oh udah mau nyanyian ya? Seolah-olah ya Oke, namanya siapa? Wider Ngopi-ngopi dulu ya, kita kembali ke Dakar ya Oke silahkan, biar ngejeng aja kembali ke Dakar ya Oke, ngopi dulu di bar ya Oke, siap Astaga, hilalah Itu lagi dulu Boleh joget ga sih? Boleh di sini ya? Boleh Pokoknya agak berbuncak lah ya Akademi Pantasi Indosiar 2005 Disambutin, empat besar dan juara favorit Iya Oke Leri, kita ada Sisi Senior Baru di Baru yang akan tabis 2-3 bulan Baru yang akan tabis Lu pertanyaan apa misi? Yang kolerasi dengan pencoba dua nih, seru Yang gua selalu sama Bang Anjeri di luar musisi, dia punya usaha banyak Youtube ya Itu tentukan di Youtube sih, bro Lebih pada kepepet lu Oke, Leri buat 5 apa? Lu mau nanya apa? Nah, kalo buat 5 Nah, aneh-aneh-aneh Bang Lu selain ngeband kan kerja juga kan di otomatis mobil ya? Iya Kita mobil baru Lebih ke apa sih? Ya, persiapan untuk The Karya gimana? Persiapan buat The Karya sih Insya Allah 2-3 bulan ke depan kita akan berbuncak Cuman karena Untuk saat ini, kita belum publis itu Masih ada rahasia semuanya Nantilah kita akan Ada rahasia ya? Masih rahasia Masih rahasia Masih rahasia Masih rahasia Masih rahasia Kalian Kalau gue sih Apalun Sebenanya ini bukan band bang Oh, Triokada Oh, hahaha Karena kalau dilantiknya gimana sih? Kalo gue sih Konsep Oke Untuk konsep Konsepnya sebenarnya sih Bukan dari dua ya Karena Dia lah yang diberhalalan Lagi berlangganan, lagi berlangganan, lagi berlangganan, lagi berlangganan Mungkin konsep kita itu maunya simple, gak ribet, yang pasti masih cukup dimasukkan Oh gitu aja sih Yaudah berarti gue tanya ya? Istrik, kapel, oke Jelasin, biar gue gak ada rapapong Ada yang plumber, gak? Oh plumber, ya Ibadah Tolong ada dong Wah, ditanya ya Mau deh, mau deh nih Mau deh, mau deh Enak banget loh Bisnis Belajar ya Formatnya tuh beda atau dolo? Aku tuh dulu sebenernya pengen Kelapi ya? Kelapi itu feel gue sih lebih amat benzi Walaupun, ya Walaupun, ya Walaupun, lu keluarnya tuh Kan dikenalnya sebagai Rizzo Lewis Cuman, format gue tetep ya Kayak modelan Ari Lasso Musik itu gak bisa dipaksakan Kalau memang lu enjoy dan nyaman di area segitu Ya lu harus do the best lah Cuman kesini kesinunya memang lebih banyak Jalan project itu musikal, gak musikal Akhirnya tuh gak musikal Paling banyak tuh gak musikal Ya udah 9 minggu lah Ya udah 9 minggu lah Sembilal Pak Gelaran lah Kalau udah 9 minggu lah Udah gak musikal Itu simpulannya Bang Anjar ini Belumnya dia itu Solo tapi pakai selama mobil ya Ya, selama lebih Tapi itu gak diganti ya? Apanya? Sesum player lu? Enggak Enggak Tetap ya kok Kalaupun ganti ya Mungkin ya satu orang dua orang Masih kembali di tempat Berarti Kenapa lu memilih untuk di band? Enggak Misalkan gak ngerusin perjuangan lu Setelah di api Terus Lo solo aja Sebenernya karena Apa adaptasinya lebih sulit? Enggak Atau gimana? Lebih kepada kesempatan ya Kalau itu tempatannya memang Gue lebih nyaman di format band Terus Ada juga format yang solo juga Terus jalan sebenernya Cuman Musik-musiknya Apa ya Kalau dibilang Sebenernya gak ada Gak ada batasan juga Situ menurut gue ya Apa ya Mau solo Mau format band Sebenernya sama aja Yang menurut saya Nanti lu harus menurut dulu Profesional Nah ini Musik-bener dulu Profesional Jadi kalau orang profesional Diaduin dimana aja tuh Bebas Jadi band-nya itu Nah ini Untuk bener-nya itu Bisa dijelaskin kan nih Untuk Mas Bima Mas Bima memang Secara band kelasannya Tapi untuk bagus kan Akan baru jual Tiga bulan ke depan Jadi Tips yang triklas Tips yang Buat Bima Atau gimana Yang benar Ya Buat saya pribadi Memang kalau Bernyanyi Itu Teknik dasar itu harus Dikuasain dulu Teknik dasar itu harus Dikuasain Artinya Ketika kita berhadapan Dengan materi lagu yang bermacam-macam Kita mampu untuk Menkerjain gitu ya Menkerjain itu Cuman Teknik dasar itu apa tuh Sebenernya Permafasan Kenapa harus bener Artinya supply Karena kan Vokalis itu kan Gak bisa Kalau gitaris Senar putus Ganti Dramar Sting patah Kita pergi lagi Lalu vokal gak bisa Jadi memang Gak ada edisional vokal Jangan Itu dia kan Itu curang Iya edisionalnya gak ada kan Autotune Enggak bang Cia Bengkel Ketika gitaris sakit nih Ada edisional gitaris Ya Kalau vokalisnya sakit Gak ada Susah Karena karakter itu kan Dipegang Ya memang Tanpa mengecilkan Karakter musik ya Cuman memang Kalau kita denger lagu Pasti kita Vokal itu jadi sesuatu Pro depan Pro depan Jadi itu suplai nafas Kalau kita ngomongin tentang Yang basicnya Ada benar teknik Suplai nafas Kenapa Kenapa Aku selalu konsen ke temen-temen Itu Suplai nafas itu harus bener Itu yang paling khusial Duduknya nada Terus Dinamika Pressing Pemenggalan Pemenggalan Kalimat Itu jadi sesuatu Yang Yang Bisa lu kirim Ke audiens Untuk Lagunya seperti ini Gitu Terlepas dari Dukungan Dari musik yang bagus Cuman Kau udah musik bagus Terus lu Menyajikannya lu Alakadarnya Tanpa ada Tema Itu Sayang Jadi Memang Disini Kita gak bicara Bahwa Nangi itu gampang Main musik itu gampang Enggak Semua ada posisi masing-masing Sama lah Kayak Kayak lu Kira yang pake distorsi Kalo lagunya gak masur Di distorsiin Ya ngapain distorsiin Sesuai porsi Sesuai porsi Waktunya lu teriak Misalnya lu supaya Dinamikanya Feelnya lebih naik Itu juga penting Kadang-kadang kita butuh Yang cuma Husky doang Misalnya kayak Semacam Misalnya dulu nih Musikin ngetahu Husky jelasin dulu Husky itu kayak Kaya Anjir yang dikasih Siberian lu Husky itu kayak Kayak yang Nafas yang Kayak Lu gak usah ngautakannya No 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 Mas saya bentar lagi Husky itu lebih kayak Contoh ya Misalnya Anjir contoh Kaya Kaya Coaching klinik Coaching klinik Coba lagu satu lagu apa ya Anjir Saat aku bisa menguatin Udah kayak gitu Itu kan tipis Tapi kayak semacam Berbisik gitu lah Nah gitu Jatuh cinta Nah itu kayak Timbah Jadi penggal Oh Adesadir Adesadir Kalau itu bisa Itu part of beberapa dinarika Yang memang harus Dimainkan sama koalis Untuk menyampaikan Maksudnya Kalau di lagunya kenceng Ya jangan luas begini juga Kadang-kadang misalnya Lagunya Cet-cet-cet-cet Sekarang Kalau tadi Wima bilang Bawa mas gimana Untuk Tema musuh The Career Simple 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 Gendre baru tuh Gendre baru ya Gendre nya Gendre nya Coba bisnis Itu Gendre nya itu Simple Bisa terima Masa Itu gendre baru tuh The Career kan yang punya Simple tuh bukannya gampang Simple tuh susah Susah Kayak misalnya lu nyanyi Lu nyanyi Hanya di rigi piano Artinya Musiknya simple Hanya piano Hanya piano Lu punya kewajiban Untuk menyampaikan lagu Gitu kan Itu Lebih detail Jatuhnya Kalau yang gua belajar dulu itu Gua bisa jemput lah Sink The most Cable Process Artinya Sing Cable itu Adalah unit Karena Kalau kita berbicara Simple Gendre Coba Itu Benar-benar harus Kawin lah Harus kawin Harus kawin Harus kawin Harus kawin support Jatuhnya Kadang kan Kita ngomongin Bernyanyi semua lah Ya Aransemen Kita ngomongin aransemen Aransemen itu Oke Gua mau bikin aransemen Balat Lu akan tau kan Disinilah Lu akan mengetahkan kalimat Apa? Aku cinta kamu Atau Aku benci kamu Nah itu harus Jelas juga Jadi Percetikan katanya Apalagi Main Berdua Lu bisa sering tabrakan Ibaratnya Genjernya kenceng Lu juga genceng Cuman kadang-kadang Gak kawin Nah itu kan sering kejadian Kita nonton-nonton di live music Kaya kadang Lu ya berabutan Yang satu solo Yang nyanyi solo Yang gitarnya juga solo Gitu Itu gak jaga Jadi makanya simple itu juga Bukan sesuatu yang gampang Bukan sesuatu yang gampang Bukan porsi ya Karena simple itu Kalau dibilang Bukan simple Yang efisien Tapi simple Yang ada porsi Cuman aja Kalau pas hari ini Si dunia musik ini Dari tahun berapa Kalau kalian nyanyi Sampai sekarang Dari kecil Atau dari anil Ya bener-bener Dari kecil itu Gue Karena gue dulu Memang Keluarga ada musiknya Ada Keluarga ada Menek gue aja Sampai umur 80 Masih main gitar Sarius Sarius Masih main gitar Nah Blues Apa? Engga Ya musik-musik jaman dulu lah Ya Jaman kayaknya darah gue dari situ lah Kakek gue juga Main alap itu juga Kokap gue juga nyanyi Dari kecil Semang arahnya nyanyi Cuman Sampai ke SMA Itu arti tahun 2001 Gue masih ngedram Jadi gue masih main Main instrument Awalnya percussion Jaman itu masih belum banyak Pemain percussion Kalo bonga Kembalet Itu jaman itu belum ada Accessory gitu ya Kayaknya keren Kita dipanggil Wah keren Sampe Itu dari Dari 99 Gue masih main itu Gue di ACR ke drum Sampai ke 2002 2002 2002 Nah 2002 tuh Ben banyak uang tuh Temen-temen gue ngejar materi Ngedramnya lebih jago Gitu ya gue Udah gue nyanyi Gak ngekejar Skillnya gak ngekejar Berarti Gue sama nih Kayak Pak Kejar Mudah-mudahan Sama-sama Sama-sama Gue juga dulu Drummer juga Pak Sekarang ya Gue mencoba Di dalam dulu Kakek vokal Ya Boleh Boleh Tapi lo pertama nyanyi itu Maksudnya Lo ada Pikiran nyanyi Karena emang Misalkan ya Lo drummer kan Berteman-teman gue Cuman ketika gue ngeliat Udah lo makanya nyanyi lah Atau emang lo jadi diri Ada yang ngasih pendapat Dujar lo nyanyi aja gitu Gak ada ya Gak ada ya Gara-gara pengen nyambah cewek doang Coba vokal Coba vokal Coba vokal Alasan gue Vokal Karena komen Oh Gue penci tampil juga Oh Masih Cahun-cahun gitu ya Kalau gak Yang dicari drummer Vokalist Terus lo bisa masuk Api berani Jadi gue masuk Api itu Di daftarin Lewat yang Pra audisi Sama sama temen gue Di Radio Jeronimo Jogja Oh berarti lo diceburi sama temen lu Iya Jadi Dulu kan kerjasamanya itu kan Dia kemarin radio-radio atal Iya Jadi lo punya rekomendasi Gak vokalist-vokalist yang Ikut audisi Gue di daftarin Gue cuma tiba-tiba Suruh dateng jam 3 sore Difoto sama dia Dikrimin Brad di foto Di daftarin Lo besok datengnya jam sekian Itu gue langsung yang di panggung Jadi Jadi ya Gue gak ikut ngantri yang Beribu-ribu itu Gue ngantri itu baru 70 besar Wow Jadi Langsung di depannya waktu itu Teri Ruka Ruslan Ruka Ruslan Yang audisi pertama Ruka Ruslan Gue naik di atas panggung Gue gak ada kepikiran apa-apa Udah balik aja Tiba-tiba ada di calling sama Indonesia Masuk nih 70 besar Nah baru tuh ngantri tuh Masuk Bagi jalan Dari musisi dulu ya Dari musisi Jadi ternyanyi Solo dengan format band Kemudian Lalu itu Kalo gak salah Gak salah sih Gak salah sih Gak salah sih Gak salah Gak salah Ada tuh orang Jogja Lu payah gak salah Kan biar enak kalo dari klas Ada beberapa program yang Dulu dipercayakan Dulu dipercayakan Untuk Kelola ya Kelola ya Sama Pak Richard Suntaryo Dari gue Desain Indonesia Ya dulu sempet juga Di kantor gue Desain Indonesia Lumayan lama lah Dapet pelajaran banyak Dari mentor-mentor disana Ada Pak Richard Sama Pak Melena Temen-temen juga disana Yang Gue juga gak tau Dari hidup gue Gue bagian audio ini juga Keluari Kadang-kadang gue dibantu Ini misalnya Iya Pokoknya Kalenta lah Amin Oke Sekarang kembali di depannya Ada pengajar Kalian mau nanyakan Gak Kalau Si kembali Yang Kan Penyakuan dulu nih Ben ya Ben ya Kan banyak nih Gak perlu busing-busing bentennya Fokalistnya Keluar Tiba-tiba Ben itu Hati-hati Ya Kalo di dunia itu Menurut saya gini Karena dunia Musik Entertainment Entertainment Itu Baranya cepet banget Nah Di proses itulah Yang kadang-kadang Memang kalo kita ngomongin band Yang emang Harus solid ya Kalo gak boleh Kalo emang Balik lagi sih Gak ada yang salah Dengan proses gitu Kalo gue sih memahaminya Kalo ada band yang tiba-tiba Vokalistnya keluar Ya Kita harus lihat dulu ke belakang Seperti apa Jadi jangan Menyalakan lah ya Ya Jangan di justifikasi bahwa Oh ini karena ini Karena gak aduk Kita gak pernah tau Proses di belakang mereka apa Kalo Ya selama dia bisa Menelurkan karya Ya itu Sudah cukup sih Makanya Artis Artis itu ya Orang yang bisa Membuahkan karya Beda sama selebriti Artis kan cuma cari yang Hebo-hebo doang Berantem-beranteman Gitu-gitu Ya gitu lah Itu tenang Jangan jadi selebriti Jadi artis lah Artis yang Punya artis Artis yang Artis yang membuahkan karya Betul masalah ya Oke Yang lain beda Maureen Nanya apa ini Yang orang Bisa dati Anakan Solo Loh pembagiannya dikir Hahahaha Ya Kalo bisnis Anakan Solo guys Ya Ya Kalau buat yang kayak gitu sih Gua nih percaya ya Kalo misalnya Person to person Yang belum main musik Itu punya keunikan mati-matikan Selama lo bisa menghormatin bahwa Jangan dikekang aja, cuman harus ada satu leader, dalam satu band harus ada satu leader yang dipercaya, yang bijaksana mungkin bahasanya kayak gitu Lebaynya yang bijaksana, yang bisa memberiskan, oh ini bagus sih buat band kita, ya kita latihan dong, latihan ini kita tambah materi ini, kita tambah Lu dengerin ini, dapet, ya gitu-gitu itu harus ada, gak bisa satu band itu yang general semua gak bisa, harus ada yang ngalah Tapi, gue mau nanya nih, tapi menurut lo, band sekarang itu perlu gak sih karantina ini? Karantina perlu gak? Workshop yang lebih kepada workshop, karena itu lebih kayak gini loh, kalo lo udah workshop atau barangnya karantina, anggaplah itu, lo akan menyatukan visi Kerana lo akan menyatukan visi kedua, lo juga bisa lebih intim untuk kita ini mau kemana sih gitu Karena tujuan itu Nah, sekarang kan misalkan nih, anak band sekarang nih, eh lo bisa main gitar, bisa main drum, gue bisa nyanyi, cari kebodenya, jadi apa ya Tapi mereka gak punya tujuan ya Ya, jadi yang pertama yang tujuan itu Itu, makanya proses, maksud gue, proses karantina itu perlu banget ya, jadi proses aja di jalanin dulu, perkara hasil mah itu bonus kalo buat gue, terlalu hasil itu bonus Kalo proses lo udah bener, kayak lo latihan nyanyi, lo latihan apa, lo telatenin aja tiap pagi, misalnya lo focalizing sendiri, kan ada tuh sekarang di Youtube banyak tuh focalizing yang cuma 15 menit, 10 menit, itu penting banget Bukannya, bukannya tiba-tiba lo nyanyi enak, terus ya enak lo nyanyi ketepangin, tiba-tiba lo kehajar 8 titik, 20 titik, 15 titik, hilang-hilang suara, gak bisa perpong, klien kecewa Itu yang lebih konsennya sih, lebih kayak tujuan bersamanya, apa-apa, udah ketawa enak, mau berkorban lah, ibaratnya mau berkorban Kayak gue tuh jaman waktu sama band gue, gue sebut aja sama band gue, My Scene ya di Surabaya My Scene? Nah My Scene, itu band rock, itu rock, jadi rock, walaupun emang gue gak tau rock banget sih, gue ada pop-rocknya juga Pop lah, pop aja rock juga, karena itu, tapi gue komit, yaudah kita jalan, kita jalan pernah tuh sampe hampir 20 tahun Sama 5 titik di satu putaran, satu tour ya, itu kan keliling kota-kota kecil, luur Jawa sampe ke Jakarta Lalu sampe waktu jaman tour 4 titik itu, temen-temen gue merelakan seat di belakang elf itu, dulu kan kita kalo keliling pake elf tuh Belum naik bis lah, seat yang di belakang long, segala itu buat gue tidur Karena mereka tau, tau gak salah, gue skokalis, gue kurang tidur, lah stamina turun Nah kayak gitu tuh kan harus, it's simple loh Tunggu juga tuh, gue pesan gue treja nih, dulu gue 28 tahun kota, tuh ya, kalau disiakan, harus dipikirkan Karena malemnya hilang Karena malemnya hilang Tapi masih gue rancain ya, materinya Karena belum publis, ada pesan gak nih? Ya Sebagai women, sebagai vokalis gitu Kalau, kalau untuk for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for. Kalau market itu, buat gue tuh, salah-salah aja lu akan bermain dimana Genre apa, salah aja Karena nanti akan dilempar ke pasar kan Mereka lah yang menentukan kalian dikerima atau enggak Cuman, kondisinya adalah gini Harus ada standar Jadi kalau lu gak kejar standar Standar itu, gue gak bilang kalian di bawa standar, enggak ya Cuman, semua harus ada standarnya Jadi kalau emang standar itu sudah sekejar, itu akan enak Hmm, standarnya apa sih? Ya, standarnya apa sih? Ya, harmonisasi Bagus, dinamikanya bagus Terus di Penoh hero, di audience, di market Dia bisa terima, oh lagu ini maksudnya gini Jadi bedanya tuh Intinya kalau kita mau buahin full band tuh Penonton tau isi lagunya Tersampaikan Dan secara akutif pun Tersampaikan Jadi, gak menutup kemungkinan Setelah nanti di pabrik Ada tuntutan juga dari MD biasanya ya Gak nyiputan Harus berani ini Berani dikripik Jangan baperang Sati-ati dengan bendera Kita menghormati Kita bawain Oh itu wajib Kalau sekarang bawain di kempot Oh iya, Amja Sobat Amja Karena Sobat Amja Harusnya Larry jagoannya Larry nih Kalau untuk The Career Lu mau nanya apa nih Sebelum publish Sama, satu lagi Paling paling penting Attitude Attitude Itu paling penting Lu mau skill listing di apapun Kalau lu gak punya edit baik Kelar lu Karena Indonesia kan Kalau ngomongin Kirok Star Jadi, mereka pun juga PA Indah Rista Sindrom juga ya Indah Rista Sindrom juga ya Indah Rista Sindrom juga Kalau gue sih Maksudnya buat karya ya Lebih ke Apa ya Lebih ke Dipersiapkan aja lah Dipersiapkan mentalnya Belum Melanggap ke Dunia internet Kan yang sangat keras Itu Pertama tuh mental Kalau mentalnya udah Kuat Kau lu Semuanya Jadi Pagi personil Semuanya harus Mentalnya Pd boleh Tapi jangan over pd Pd boleh Tapi jangan Growthy boleh Tapi jangan over growthy Kita tetap perlu growthy Kalau kita tetap growy Ya balik lagi Semua itu proses gitu Ntar lu akan belajar sendiri Kecemasan-kecemasan Sebelum manding itu Wajar Mau penanggap kelas apa Kalau belum manding masih Gimana nih penontonnya Tiba-tiba Riu Tetap aja Growthy pasti Tapi itu penting Mengalokasikan growthy Menjadi emosi yang Apa namanya Emosi yang bisa Emosi positif lah Emosi positif Dan meninggalkan di dalam lagu Misalnya Lu lagi patah hati Lagi patah hati itu paling enak Lu lagi Banyak-banyak berhalusinasi 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 Sorry Berimajinasi Oh alusinasi Alusinasi Hari Hari Tak ada foto Wih rahme Ini orang Imajinasi Banyak punya alusinasi Ini Ini ya Copy Imaji Sebelum mereka Tadi lu sebelum manggung Lu mau Tapi gua mau nanya Tidak Terakhir Lu kan tadi bilang Lu dorong sama temen lu Nah setelah lu terkembur dengan Dia musik Langsung apa sih Lanjut Siapa tahun lu Start dari yang paling Sederhana Sepertinya gini Tanya Oke Sekarang lu nyanyi Yang dibutuhkan penyanyi Ini apa sih Step 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 Jangan langsung Oh gua pengen seperti ini Gak Jangan Makanya tadi gua bilang Teknik dasar lu harus kuasai Walaupun memang itu Itu Apa namanya Wajib Itu wajib Teknik bernyanyi Karena langsung gitu Ketika lu Band lu diber-berber naik Terus disonton sama orang yang tau musik Oh ternyata gak Nah gitu Makanya penyanyi sekarang tuh sama proses dasar Karena semuanya sekarang instant Ada apa Ada auto2 Ada software yang sangat hebat Terima kasih hati-hati ya Ada TV Jadi lebih ke situ sih Kayak Ya samanya lah Kalau kita belajar Kemudian selesai teknik dasar Ya udah kita belajar Harmonisasi gimana Belajar Apa Vokalnya ya Kayak Phresing Terus Huruf jangan ditinggalin Tapi Menurut lo Lebih baik belajar di Youtube Apa Emang ada coach pribadi sendiri Ya Ada coach itu sangat membantu Si Ada coach sangat membantu Ya gak usah Paling di Youtube Buat pengetahuan aja sih Ya 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 Oh dia ada teknik gini Jadi ketika misalkan lo Buru lo dia Lo liat itu Tanya-tanya Mas kalau ini tuh gimana sih Enaknya coach itu Dia misalnya Previsi kan Oh Lo nafas lo sekian Range lo sekian Jangan dipakai dulu Nanti mungkin akan bisa sampai Misalnya gitu Lo aman bermain di Range ini Nah itu akhirnya Lo dimaksimalkan Experiencenya lah Tanya lo jangan jadi penyanyi Youtube Nanti Tanya apa dong Maksudnya ya Maksud gue tuh Penyanyi Youtube tuh Ya udah lo bayi di Youtube Lo Lo berani untuk nyanyi Tapi lo Kirian ditanya Temu vokalis yang Yang tau teknik Lo tau diafragma Gak tau Kan lucu Iya gak sih Ya gak ada salahnya juga Cuman memang baiknya Baik yang tau dasar Dasarnya Dasarnya dulu Gue sih open sih Misalnya Dekarnya Mas ke studio dong Kira-kira apain Ayo gue tangkat-tangkat Kita belajar bareng Luar banget Kita belajar bareng lah ya Gitu loh Karena emang Gue juga Perlu belajar Karena umur-umur segini Udah apalagi yang bisa dilakukan Kalo gak berbegimu ya Ayo Yang juga umur segini Mas Umur segini Coba umur segini Coba umur segini Gak ada Maksudnya Lo kan lebih muda Jadi Meregenerasi Yang lebih muda Sharing pengalaman Sharing pengalaman Gitu Cuman menang lebih dulu Kalo sendiri kalian Meregenerasi Ya Mbak Istilahnya gak lucu lah Kalo dia jadi raja seru Bangi raja Kan waduh ada Ya emang gue ingin kasih elam Ayo Istilahnya kayak gini Banyak orang Referensi bagus Banyak penyanyi-penyanyi kita di Indonesia Banyak banget Banyak penyanyi Cuman yang sedikit tau tehnya Tapi gue berdoa sih Mudah-mudahan Kedepan Lebih baik lah Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan ini juga Casing-casing fitur ini Boleh 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 Oke masih dimuling Abis ini Siap-siap Ada perform ya Perform dari Cekarya Ya Santai-santai dulu Mbak Nek Makin kopi Kopi Sari-santai dulu Sari-santai dulu Sari-santai dengan Sari-santai Sari-sari Terseksi sekian lama Aku mencoba Menepikan dirimu Bila noloknya hatiku Kau tahu Game of love was already found So come on baby So come on over Let me be the one to show you Who wants you to be And I am the one to show you To be with you I know what I need 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 Sekarang mau bayar dulu guys Tadi challenge nya berapa bang? 400.000 90.000 89.000 400.000 400.000 Tadi kita udah seru-seruan bareng Di Kopi Buntu Udah ngobrol, udah nyanyi, udah makan Pokoknya udah semua deh Nah sekarang gue mau pamit Thanks buat temen-temen yang udah nonton Konten Muling kali ini Di episode 2 Muling ya Ya episode 2 Video episode 3 Mungkin ntar lah tempat masih dirahsia Iya ya Sama gue ntar Langsung dibocok Oke ini terima kasih buat Mas Anjan Atas jamuannya semua Pokoknya the best Makanannya teman-teman Makanan kopi enak, harga murah Dan yang penting musiknya asik Siapa dulu sama punya Oke ini Mas Thank you Bonte Karya Project Coba lu sampein sedikit Buat ini Apa ya Yang pasti untuk Band-band baru Tetap semangat Terus berjuang Jangan mudah pantang menyerah Terus berkarya Intinya terus berkarya Dan makasih juga buat Bang Ajar Udah ngejinin kita ngejamming disini Mudah-mudahan kedepannya Bisa terus next project Amin Amin Salam Oling Salam Oling Amin